assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm ketemu lagi di west episode kali ini gue pengen tanya-tanya tentang hutang piutang korbannya lagi main game pernah hutang atau ngehutangin lebih banyak sering hutangin saya deh dibayar dong kayak ada orang bilang janji adalah hutang iya kan? iya janji adalah hutang makanya orang berhutang banyak yang banyak akan janji bapak gue ngomongin kayak dari hati banget kayak apa gitu kayak seringan gak diganti kayaknya seringan janji-janji ada yang pinjem ada yang suka pinjem mas jangan diharapin kembali ya ya sudah lah udah dari awal ya sudah di ya sudah lah kamu gak usah ketawa lah tapi pernah dimagi-magi gak sama yang dihutangin sama kita? enggak saya pernah justru saya begitu ngutangin ke orang iya kan lama gak dibayar ketemu sama orang yang malu kena ya takutnya disangkannya saya nagih hutang oh iya 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 kalau saya udah hutangin ikhlasin aja ngasih aja kalau saya pernah dimakim-makim sama yang hutang? iya orang-orang yang hutang aja gak nagih-nagih lu yang hutangnya nagih gitu ya kan gitu orang yang hutang aja gak bayar-bayar kalau lu yang hutang kan nagih-nagih gitu ya kadang-kadang suka kejam ya dunia hutang-hutangan kan ada beberapa sifat orang yang kita kedua harus hati-hati dalam masalah uang ada yang orang pinjem duit dan kita buat foyal-foyal berarti harus milih-milih dong iya milih-milih yang memang bener-bener membutuhkan aja tapi mayoritasnya mas patah ikhlasin aja ya dari awalnya nah kalau diikhlasin tuh emang misalkan binjem 10 juta dikasih 10 juta apa? dikasih 500 ribu aja udah ikhlas begini deh ya kita kan bukan rentenir ya ada yang pinjem sampe puluhan juta ratusan juta kalau kita hitung-hitungan sampe setahun gak dibayar kan ada bunga ya kalau kita gak pinjem 10 juta sampe berapa tahun bayar 10 juta ya tetap aja kita terima begitu gak dibayar ya kan kita sudah ikhlas ada yang ketawa-ketawa disini luar biasa loh luar biasa loh orang ini orang ini hebat sekali loh pala pikirnya jadi emang padahal wajib hukumnya kita untuk menagih hutang si penghutan karena apa? dibawah mati dibawah mati meninggal masih ada sanggut pautnya agak susah dia untuk masuk ke surga makanya begitu ada penghuburan langsung kalau masih ada sanggut paut dengan almarhum masalah hutang silahkan hubungi keluarganya nah cuma kalau kita memang sudah ikhlas ya udah saya ikhlaskan agar udah gak masalah buat yang mati kalau kalau kita udah ikhlasin sih gak masalah? gak masalah yang meninggal ikhlas jadi ya saya jatohkan sedekah aja lagi himbawan buat para orang-orang yang punya niat penghutang gimana sih biasanya? himbawan carilah penghutang yang baik hati lagi dia mau otong yang orang mau hutang bapak sebenernya baik banget kayaknya gokil sih patut dicoba sih jangan ini ngomong juga nah ini gue mau tanya lagi nih dari muka-mukanya sih sering hutang nih dia sering dihutangin pak sering dihutangin juga? iya sudah sering dihutangin tapi udah banyakan yang bayar kalau secara presentasi banyakan yang bayar apa yang? enggak tidak ada yang bayar kadang-kadang kita malah yang hutangin suka ngemis ya? iya jadi enggak sih kalau gue sih waktu itu sempat-sempat dihutangin banyak pertama ada temen yang mau nikah temen anak-anak selingkungan juga lah gitu temen juga emang dari dulu terus dia minta 30 juta gokil iya saat itu memang saya ngerasa kalau rejeki saya setelah saya potong dari ngirim ke nyokap ngirim ke Tika ke istri saya masih ada lebih banyak masih banyak akhirnya dipinyemin dipinyemin sampai sekarang orangnya sudah mau cerai dengan istrinya hutangnya belum dibayar astagfirullah apa sih bang bendi bang bendi bang bendi tapi lu nagih gak? enggak enggak pernah enggak pernah nagih tapi itu kan nominalnya besar juga loh karena menurut gue rejeki mantar ada lagi dan gue tahu rasanya ketika misalkan gue misalkan gue iya misalnya gue hutang sama orang nih terus gue belum punya uang buat balikinnya terus tiba-tiba temen gue nagih gitu ke gue oh warung sini Tendian hah? ada warung warung nagih itu warung nagih ya tuh ya kalau nagih ke saya terus saya lagi gak ada uang nanti saya minjem lagi ke orang lain kan jadi makin pahilit gitu makanya saya gak mau coba buat yang kedua itu 25 juta 25 juta mimpin juga itu dia bilangnya buat usaha buat usaha segala macam dia punya I.O kecil-kecilan gitu bapak simpedes pak simpedes iya hmm simpedesnya pedesan kayak gini itu pedes iya kan pedes iya iya yang kedua 25 juta dibawa I.O ternyata dipakai dia untuk narkoba gokil iya dan ketahuannya pas ada ternyata kantornya digerebak dan untungnya dia gak ikut ke bawah gitu karena dia sudah berhenti dalam jangka waktu beberapa bulan gitu ketika lagi gak ada barangnya terus akhirnya dia tobat segala macem itu yang dia minjem tuh gak cuma sama gua ternyata sama temen-temen gua yang gua kenal juga banyak banget pak banyak banget pak terus terus saya saya ke rumahnya kan karena ditelepon gak bisa apa segala macem saya ke rumahnya saya ke rumahnya pas saya dateng dia tuh ngejelasin gitu pak kayak ini us ini cash flow nya jadi gua tuh ditipus benernya sama temen gua gini gini segala macem ya sudah akhirnya gua bilang sama dia lu jangan serakah dong gua bilang gitu serakanya? ya kalo mau duit gua yang balik ataukah persahabatan gua yang balik nah ini satu pertanyaan gua nih iya lu ngerasa gak sih kalo misalkan kadang-kadang hutang piutang menyebabkan persahabatan dan persadaran rusak? iya itu dia makanya gua daripada yaudahlah insyaallah gua mah rejeki gua ada lagi karena gua pernah dapet ketipaan rejeki yang gak tau dari mana gitu tiba-tiba gua bisa nikah bisa punya anak bisa naik hajin orang tua di tahun yang sama gitu dan gua percaya kalo yaudahlah mungkin kalo gua nagih juga bentak-bentak seperti temen-temen gua yang lainnya juga tidak bakal membuat uang gua pulang gitu jadi mendingan yaudah lu pilih persahabatan apa duit gua bilang gitu terus bilang gua pilih persahabatan sambil nangis dia soalnya kan ya kamarnya kosong pak udah dijual-jualnya pak semanganya pak yaudahlah saya gak tega pak gak tega dia pak udah abis itu sampe sekarang temenan terus kan ini usah lu apa tengkulak masih ya? tengkulak? pengen tenernya masih? enggak enggak pak enggak enggak saya tidak sampai sejati itulah kalo sama temen sendiri nah kalo yang sisanya cuma hutang gopek sejuta dua juta yang bilangnya buat token bisa buat token buat kebutuhan rumah tangga buat kebutuhan rumah tangga segala macem itu saya udah lupa udah lupa berapa sih gitu iya tapi kalo misalnya ada orang minjem lagi lebih memilih mana? kalo membantu saja atau meminjamkan kan udah punya pengalaman banyak nih iya kalo selama itu tidak menyenggol duit dapur saya sama istri saya sama keluarga saya saya bakal tetep kasih sih pak iya mengambil dari dapur orang kan? iya kan dapur sendiri gak iya paling saya ngasih dia ketumbar ini dari dapur orang waduh ketumbar melengpoas ketumbar ketua umum baru wah itu kayaknya singkatannya sudah melekat di kepala kayaknya itu tidak mungkin spontan kan? itu tidak mungkin enggak karena kan yang spontan bangkomeng iya aduh aduh itu makanya gue gak pengen punya tato sampe sini bang kenapa emang? sampe kayak bangkomeng bangkomeng kan tato nya abis ini abis ini abis ini iya kan bangkomeng kalo lagi di sketsa sketsa suka pake tato-tatoan ya? tato-tatoan itu sama iya kayak mobil-mobil itu yang patwa iya tato-tatoan aduh aduh susah tuh bang susah benerian semua susah benerian aja bang nah sekarang gue mau tanya ke daddy sah nah ini pasti ada lima lima udah pasti banyak nih orang minjem duit iya pernah gak marah-marah ke lo? kalo orang minjem duit marah-marah belum enggak maksudnya orang minjem duit terus pas harusnya mereka bayar pernah gak marah-marah? enggak sih rata-rata yang minjem duit sama gue ngilang udah makanya kadang disaat ada orang ngomong minjem duit gue mikir aduh gue bakalan kehilangan temen lagi nih gitu disitu gue dileme karena beneran iya 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 ada temen gue udah dari SMA deket deh sahabat abang gue udah dateng ke rumah bilang wah pinjam duang 20 juta ini gue tau nih gue tau aja nih nah terus udah dia cerita tuh dia bilang kata mau bikin toko HP modelnya segitu dia sampe jelasin persentase segala dan ntar gue balikin gue cici segini 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 mulai bulan depan gue cicil gitu udah gak apa-apa gue bilang gak usah dilebiin gue balikin pokoknya aja mau dicicil terserah udah bulan depan gak ada kamar gak ada kamar gue udah ngilang pak sampe suatu hari dia dateng ke rumah gue minta maaf dia minta maaf beneran udah tumpu-tumpu dia ngotok pintu udah lama banget gak ketemu ada 3 tahun dia minta maaf semua yang dia jalanin katanya berantakan gak pernah berbuah mungkin karena dia bohong sama gue gitu yaudah gue ikhlasin gue bilang gitu gue kira aja mau minta maaf mau ganti pak tapi gak cuman kata dia dia selalu inget sama gue wah ya lu gak ngapain ya iyalah punya hutang lah pasti tapi katanya bahkan modal-modal dia yang berikutnya pun ilang pak waduh waduh jadi beberapa kalilah ada temen yang beberapa kali juga jadi sekarang lu lu memilih memilih mana nih? membantu perusahaan perkemanan ada juga nih ada juga nih dateng ke rumah gue lagi syuting di trans nangis-nangis pegangin kaki gue nangis pegangin kaki gue minjem uang 50 gokil anaknya lagi di rumah sakit waduh ee ee istrinya lagi lagi lahiran perlu uang saat itu juga gue inget banget dia sampe kalo gak percaya bang lu bang telepon istri saya istrinya ngomong pak beneran ya Allah gue bilang gue gak ada segitu kalo lu mau ini 15 juta gue ada gak mau pak akhirnya minta 30 turun gak? turun gue mau kasih gue udah dia di 15 juta mas benny saya sampe megangin kaki gue udah gue mikir gini ee oke deh ee kalo 30 gue gak ada nah karena gue kenal dia dari temen gue gue telepon temen gue iseng nih bro si ini dateng ke gue nih mau nginjem uang dan lu gak usah ceritain ya ini 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 alesannya pasti ama ini 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 persis sama gue ceritain dari penawaran gue yang keang gue tiga puleng gue langsung turun satu juta gue brilin gini bro ini gue ada satu juta apa eh satni juta apa lima juta dong ini gue ada segini kalau lu mau ambil ambil kalau mbak yaudah sorry gue gak bisa bantu tetep diambil pak yang 1 juta atau 5 juta itu tetep diambil padahal tadinya gue nawarin 15 juta aja dia gak mau karena dia udah gak tau yaudah, untuk itu sudah kalah tapi karena ada juga gak habis pikir juga ya sama orang-orang kayak gitu ya tapi ada juga yang bener-bener tulus ada yang ngomong-ngomong ada perlu akhirnya gue kaya yaudah ini gue gak minjemin apalagi kalau udah kenal misalnya kayak temen-temen ini gue gak minjemin silahkan pakai tapi menurut pengalaman lo berarti lo percaya kalau kadang-kadang hutang-hutang bisa bersahabatan oh itu gue percaya banget karena banyak beberapa temen gue yang akhirnya karena udah dipinjemin karena dia malu gak bisa ganti karena sih gue tetep berteman gak masalah cuma akhirnya dia yang hilang jadi kadang-kadang kita padahal lihatnya pengen nongkrong gitu bang ya udah lama ketemu gitu mau main lihatnya mau ngajak main gitu iya bang asli bang iya sampe pas lagi lebarannya pernah ini temen gue gak ngucapin selamat idul fitri bang ya gak datang maksudnya gak datang sih gak masalah maksudnya tidak mau ngucapkan gitu maksudnya ini apa ya sampe gue ngucapin duluan gitu sama idul fitri ya gue bilang gitu-gitu iya gitu sorry us udah duitnya belum ada bukan gitu waktu gue orang gue cuma ngucapin selamat idul fitri dong kenapa dia bahas-bahasnya aduh terus akhirnya kita ngomong gini bro sorry gue gak bisa menjemih segitu ini gue ngasih iya… 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 iyaии… iya… tapi kalo dalam hati gue percaya gue juga pernah nyamiin 500 juta… 500 juta pak… tapi gue percaya dan itu diganti… itu tanpa surat tuh pak… tanpa ada surat perjanjian apa… tapi gue percaya sama dia sama dengan mana nanti diganti… diganti bener… kadang-kadang enggak… aduh… kadang ada sebagai semua setting kan udah dikit tapi gak diganti gitu ya… ya itu dia… karena mungkin karena janji sih ya… tapi gak ke lebal terkai susah juga ya… iya iya… mungkin karma juga kali, dulu kita sering minjem juga kali… Mungkin gak Iya, bener juga Dulu kita mungkin bekal cuma 25 ribu Iya kan, temen kita minjem 10 ribu Iya kan, sekarang duit kita apa? Bagi ngomong-ngomong begini, muncul Baca Quran hari ini Dan apa yang aku baca Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan Tidak ada yang mengikarinya, dan Allah mengetahui Orang-orang yang ketakwa Mas Partai emang sering melihat begini nih Ngomongnya pas lagi Tapi kalo gue pribadi sih pernah Nagih utang Terus gue aja dimaki-maki Ini nih saksi hidup nih, inget gak? Inget gak, ya waktu dulu Inisial B? N dong Cewek Gue dimaki-maki Berapa sih utang? Utangnya berapa sih? Ter gue ganti Gue parah pak, sampe dimaki-maki gue Sampai akhirnya gue emosi Untung ada Denny disitu Sabar, sabar, sabar Alhamdulillah Setelah gue akhirnya meredam emosi Gak dibayar Lu mending bang, waktu itu lu maki-maki temen lu Gue yang dimaki-maki Iya lu dimaki-maki kan? Waktu itu pernah gue ke tempat sushi Gue di Ebi Maki Aduh Ebi Maki Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Buat lu yang hobi ngutang, buat lu yang pengen ngutang Ya niatin dalam hati lah, hati-hati daripada ke bawah mati Mendingan lu bayar hutangnya Kalau emang gak mampu, bilang gak mampu dari awal Bilang aja minta bantuan, oke? Ebi Maki bang Ebi Maki Utang adalah janji, janji adalah hutang Jadi biasa kalau orang hutang Banyak akan janji Ebi Maki bang Ebi Maki Udah, sampai ketemu lagi di base Ebi Maki